Intro Salam Jabar K.I.G, berjaya di Tanah Legenda Kali ini, saya Noni Kristianti yang akan menemani pemirsa Koni Jabar TV di episode ke-13 ini Sebelum masuk pada berita utama, mari kita saksikan beberapa cuplikan berita yang akan disajikan di episode ke-13 ini Intro Sebanyak 400 update dari 31 provinsi di Indonesia Mengikuti kejurnas menembak antar provinsi 2016 Kejuaran ini digelar di lapangan tembak Cisangkan, Kota Cimahi Yeah Speaking about the time Yo, ini sepotong kisah tentang perjalanan Seorang insan menampaki jejak kehidupan Dia lahir ke dunia dari keluarga Tidak miskin, kurang kaya, yo tapi sederhana Ayah berdagang, ibu mengasuh dia di rumah Sejak kecil belajar susah hanya bersikap pasrah Sempat sesaat mengenal ASD dari ibu Kita mengadakan kejuaran seorang menembak antar provinsi Yang ada di lapangan tembak Koni Jabar Tisangkan, Cimahi Tentunya ini ajang kita untuk mengevaluasi Menghadapi PON Cintaraya akan datang 19 September Khususnya bagi ATED Jabar kan Saya sebagai ketua Jabar inginnya ya tentu juara kan Mendemikian kita kan harus sportif Dimana beberapa ATED dari lainnya provinsi ikut juga Kita mari nanti mengadakan pertandingan yang sportif Yang betul-betul menjaga dan dipilih petawaran raga Untuk mencapai target yang ingin Bagi saya tentunya selain secara khusus Jabar ingin menjadi juara dalam PON ini Tentunya Indonesia seluruhnya Saya mudah-mudahan dalam petanda ini akan mencapai prestasi-prestasi yang spektakular Yang kita inginkan Saya lihat dari semangat para ATED sih tercerminkan ya Jadi tentu banyak itu Kemudian yang berikutnya tentu kita sudah Pemacaan rekor Iya, ada pemacaan rekor Kita sudah punya lapangan, nyarat Kemudian juga punya tempat yang bagus Ini termasuk bagus Saya sudah beberapa tempat ke provinsi lainnya Sambil melihat tempat ke sana Ini termasuk yang terbaik lagi Ini misalnya Menginginkan perbaking DKI pun bagus ini Yang kita lihat kan di Jakarta ada senaya juga Bagus ini Jadi, saya berpesan kepada atlet해�uffle tentunya Mari kita ingatkan kita punya kapangan sarannya yang bagus ini Dibantu oleh sebuah tip-ponder yang ada oleh kawan-kawan baik Dari, Poli dan semua yang ada di masyarakat Jawa Barat. Menurutkan sesuai dengan target harapan masyarakat Jawa Barat, ingin mendali ini kita dapat ulang sebanyak-banyak. Kalau kita politik dari tempat lain itu cukup banyak atletnya. Tadi sampai ketua panitia, ada 25 provinsi, ada 400 atlet. Kita hampir kaya PON ini, makanya ini menjadi semacam persiapan PON yang betul-betul akan mencapai sesuai dan diharapkan pada PON nanti. Semua usaha dan percaya jalan tak selalu berliku dan mengerti setahun berpacu. Tapakilah jejak diri, wujudkanlah mimpi dan yakinlah kan kau raih. Lakukanlah dari hati, beri yang terbaik. Sebenarnya, khususnya di PON adalah juara umum, termasuk sekarang. Ini kejuaras, eh kejurnas ini merupakan miniatur untuk PON kita ke depan. Akan kelihatan siapa bibit yang berbobot. Dan dari sekarang, bisa katakan, walaupun miniatur, tetapi ini benar-benar partai sumbuhan. Untuk membuktikan, kalau sekarang juara, insya Allah ke depannya kita akan lebih percaya gini. Itu yang kita harapkan. Jadi, walaupun ini miniatur, kejurnas, antar pengga, kita tetap harus pahit. Sehingga kita bisa sukses. Kita unggul beberapa ada yang ditembak reaksi. Semua linilah, senjata panjang, alas pendek, 300 sama 500, insya Allah kita. Kita semua unggul, karena kita yang ingin mengejar target juara umum. Dengan kita banyak, kompetitor keju, kebanyakan. Ya, kita jangan terlalu kompiden, jangan terlalu percaya diri. Semua pemain, semua lawan kita berat-berat. Tetapi kita punya motivasi, punya kekuatan. Kenapa? Kita tuan rumah. Itu yang memberikan harapan kita. Ya, kita untuk fokus itu, kita sentralisasi. Tesnya di sini semua, termasuk juga ada tryout. Rencana kita bulan... KOREA? KOREA? Bulan Juli ke Korea, gitu ya. Mudah-mudahan dengan try-in dan tryout, kita akan lebih kapabel lagi lah. Target 17 juga? Ya, target 17, 15, plus 2, jadi 17. Pengennya 30 atlet ya, yang dibawa. Yang diberangkatkan? Yang diberangkatkan. Berapa lambang, Kak? Satu bulan. Satu bulan? Dua negara ya? Ya, sama Filipina. Sama Filipina. Ketak jantungku mengebu, lewati waktu. Berputar seiring langkah kakiku. Pikiran dalam otakku pun takkan mampu menjawab semua sakit jiwaku. Venue pertandingan cabang olahraga menembak yang akan dipergunakan pada PON 19-2016 yang berada di Jalan Cisangkan, Kota Cimahi telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat. Venue ini merupakan sarana olahraga menembak terbesar dan terbaik yang dimiliki Jawa Barat selain yang berada di Jakarta dan Palembang serta sudah setingkat ASEAN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, sudah bagus lah. Bahkan tadi, setaris umum perpakaian menyatakan ini adalah venue tembak atau lapangan tembak tingkat terbaik di Indonesia. Jakarta, Palembang, dan Cimahi Jawa Barat. Lapangan atau venue sudah selesai ya, memang kita targetkan kesentuhan venue itu selesai di Juni 2016 ini. Misalnya ada waktu sebulan lagi, dalam konteks break kan sebulan itu cukup lama ya. Insya Allah akhir Juni, mulai minggu terakhir, sudah mulai ngecek semuanya, kita targetkan seluruh venue, Juni itu sudah selesai. Sekarang yang masih pengerjaan, masih ada ya, tinggal finishing rata-rata di berbagai venue yang ada, tapi kita sangat optimis bahwa semua venue akan selesai di Juni 2016. Termasuk ini menembak sudah selesai, maka masih ada sedikit-sedikit perbaikan, taman dan lainnya saya kira bukan masalah, bukan masalah pokok. Saya sudah mencoba tadi kan, belilah angin sudah yang satu lagi, yang belur rapi juga sudah dibawa. Kalau bisa, 17.000 kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya kita jadi juara umum di sini kan. Jadi karena juara umum di masing-masing campur, atau di kebanyakan campur, kita kan akan terjamin jadi juara umum pun. Mudah-mudahan bisa tercapai semuanya, insya Allah bahwa kita akan menggondol menarik mas terbanyak di antara profesi-provisi medas. Pem-tembak ini kita perbaiki, kita tingkatkan sejak tahun 2013. Dan tadi pengakuan dari pengurus besar perbakin, ini merupakan fasilitas yang lengkap, lapangan yang luas, dan memenuhi standarisasi internasional. Dan menurut kacamata mereka, setingkat ASEAN. Di Indonesia ada tiga, di Jakarta, di Palemang, dan di kita. Ini korelasinya dengan pembinaan sejadi ini untuk latihan maupun pertandingan. Itu yang diinginkan Pondi Jawa Barat. Outputnya seperti itu, mudah-mudahan ke depan. Karena cabut perbakir ini merupakan cabang olahraga yang diunggulkan di Jawa Barat. Dan memang artinya juga cukup lumayan banyak, kader saya juga bagus. Mudah-mudahan secara perhitungan kita menjadi jurung untuk dilemah saya. Semua nomornya ada, mulai dari kantorannya di sana ada, sekretariatan. Kemudian untuk mesnya juga sudah ada, masjidnya juga walaupun belum dibesarkan sudah ada. Semua fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan ada. Mulai dari tempat menyimpan senjata. Menyimpan peluru. Semua fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan, menurutkan saman-saman mereka. Jawa Barat untuk menghadapi Pondi 19-2016. Satu, dilihat dari aspek kepelatihan, kita sudah masuk camp. Jadi sudah 100%. Kemudian yang kedua, dilihat dari kebutuhan peralatan perlengkapan pertandingan yang melekat di individu, kita hampir 90%. Jadi masih ada proses peralatan yang sedang berjalan. Mudah-mudahan di minggu ke-2 bulan Juni, 100%. Yang ketiga, dari program pencapaian prestasi masing-masing cabang olah randa, Alhamdulillah cukup signifikan. Setiap cabang itu memberikan output-output yang memang ada yang memenuhi target dan ada juga yang menempuhi target. Yang menempuhi target itu adalah orang-orang yang kita kirim ke luar negeri. Yang kita mengambil levelnya level tinggi. Besok kita masuk pada tataran pencapaian prestasi, yaitu kita kirimkan ke try-out dan pelatihan di luar negeri, sampai mereka menjelang pelaksanaan pertandingan. Itu yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton! Peng Prof. FPT Jabar menggelar Kejur Prof. Panjat Tebing tahun 2016. Kejuaraan ini diikuti oleh 18 pengda. Pada Kejur Prof tersebut, Kabupaten Gogor tampil sebagai juara umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama, KONI Jawa Barat menyambut baik adanya penyegaran di tubuh FPTi Jawa Barat. Dan dengan ada refreshment ini, terlihat bahwa pengurusan FPTi kembali berjalan dengan baik, back to normal dan kemudian juga event-event sering bisa menerahkan. Oleh karena itu, KONI Jawa Barat yakin dan optimis bahwa pada PON nanti, pada PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat, Panjat Tebing Jawa Barat, pada PON nanti, dari 18 nomor yang dipertandingkan, kami optimis bisa meraih minimal 5 emas. Dengan naskah perjanjian hibah daerah MPHD yang kami terima dari PEMPROF JABAR, kami sudah langsung distribusikan kepada semua cabur-cabur dan PONIDA. Bahkan alokasi anggaran yang terbesar itu adalah untuk cabang olahraga, apakah untuk LADDA, apakah untuk peralatan, apakah untuk try-in, try-out, dan seterusnya. Termasuk kejurda dan kejurnas itu selalu kita bantu. Ada sampai rakardannya pun kita bantu, apalagi kejurda. Nah untuk Panjat Tebing ini bahkan pada bulan depan, kita sudah mendukung program FPTi Jawa Barat yang akan ikut bertanding di Eropa, di Paris. di Paris pada bulan Juli, kita akan dukung. Karena apa? Karena yang pertama kita melihat bahwa kualifikasi atau kategori Panjat Tebing masuk di prioritas kita di PONIDA. Karena ada cabur yang prioritas, ada cabur umpulan. Nah Panjat Tebing ini adalah cabur prioritas karena kita menargetkan minimal 5 emas dari Panjat Tebing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan sampai jumpa di awas kamu! Jangan sampai jumpa di wajahmu! Kini aku mengerti, meradukan dunia ini! Kini aku mengerti, tak mungkin tak ngulang lagi! Saya bilang berita di sambutan meskipun sedikit, itu sangat luar biasa. Karena tadi malam saya lihat, itu saya melepon dengan Vanitya baru-baru 40 atlet lah dalam hal ini yang mau ikuti ini. Ternyata pagi ini sangat luar biasa, tiga kali lipatnya sampai 120 lebih kan. Berarti kan saya sejujur sebagai pengurus, saya juga merasa bangga. Dengan animo dari pengkap, pengkap, kepenkot sendiri untuk ikuti kejuaraan, kejurdaan junior ini. Sirkuit rencana, kita ada sirkuit, tiga sirkuit, tiga sirkuit sampai di bulan tahun ini. Terus ini juga kejurdaan ini untuk persiapan kejuaraan junior. Kita mau ada training kecil lah, training camp kecil lah kita rencana. Makanya dari sini kita seleksi untuk nanti kejurdasan junior. Untuk nomornya sama dengan yang kejurdasan? Nomornya sama, tapi ini mungkin lebih, ini ada 30 kategori. Kalau di GoBubble mungkin sekitar 20. Kita punya atlet peringkat satu nasional, itu yang kejurdaan lead dengan speed. Yang untuk speed kita peringkat tiga nasional. Itu tapi berbagai kelas ya dalam artian. Ada speed record, ada klasik, dan track. Itu diterlibatkan tiga-tiganya. Jadi yang berangkat 4 orang. 4 orang. 4 atlet. 4 atlet. Itu peringkat speed ada dari world record itu peringkat tiga. Kalau speed klasik itu peringkat dua. Speed track peringkat satu. Itu ada Gunawan, untuk Gunawan, terus Terima Miri, dengan Sambudin. Kalau tuplitnya Ekebayu. Kalau kita sih, ya jujur aja kalau tuplit agak berat. Untuk speed ya kita coba, karena untuk perbandingan di nanti. Karena teman-teman tank prop lain sudah kejuran dunia juga di Cina. Nah ini yang di Paris Cimonique. Di Perancis ini namanya daerah Cimonique. Itu cuacanya lebih dingin. Lebih dingin dibanding sekolah. Jadi saya pikir nanti kelihatan. Karena kalau lebih dingin, mereka punya prestasi. Anggaplah keempat kali kita nggak usah mulut-mulut. Mau ke tujuh, tapi di sini kan berarti dia sudah lebih hijau. Sudah selesai kemarin. Sudah selesai. Terus, Itu sudah kita, kemarin mereka, teman-teman, apa, Panitiaan lah dalam hal ini. Tim juri sudah melaporkan sama saya. Bimpres sudah melaporkan sama saya. Intinya sudah kita sudah mengantin nama. Mana nih yang kita mau degradasi. Ya kalau menurut saya begini, Dengan, Anggaplah gini, Kita PON ini kan ada targetan nih. Misalkan untuk World Record itu hampir 9. 9 besar lah. Tapi kita masih 12. Sudah aja saya ambil orang-anak orang, Orang yang belum bisa manjat, Bisa mainkan. Tetap nggak dapat mendali kan. Kalau kayaknya begitu. Dipaksakan untuk main, Tetap aja nggak dapat mendali. Untuk apa? Udah aja saya bawa orang lain, Nggak bisa manjat sama aja rekodnya. Waktunya. Makanya saya bikin degradasi. Ya apapun, Mungkin berseberangan dengan pengurus lain, Saya pikir itu. Yang terbaik. Yang terbaik. Berapa atas itu yang dicerit, Pak? Dari kemarin 2-3 orang. 2-3 orang. Jadi sekarang sudah full tim ya, Yang pencet tebing atau masih ada, Promosi degradasnya masih berlakukan? Nanti kita kalau untuk itu, Kita juga ada penambahan. Penambahan atlet perempuan, Kita ada penambahan. Dan untuk rekodnya, Dia sangat luar biasa. Dia asli dari Karawang, Tapi diambil dari Surabaya, Sama saya, saya tarik lagi. Cabang olahraga sepatu roda, Mengirimkan 8 update-nya ke Korea Selatan. Sebelum berangkat, Tim sepatu roda dilepas oleh, Ketua Satu Konijabar, M Budiana. Ketua Satu Konijabar, Ketua Satu Konijabar, Pesahar, Pesahara Sampongan, Ketua Satu Konijabar. Yang terjadi, Kamu, Ketua Satu Konijabar. Ketua Katunan, Sampai ke depan. Ketua Satu Konijabar. Dan atau sahaja. Anak-anak. Ketua Satu Konijabar, Dan dengar ke diasporu ini, Ketua Satu Konijabar. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton